ikan berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat petasan spirtus gun yang sangat kencang oke kan ini bahan-bahannya kaleng bekas susu caburwang yang kita lubangin seperti ini yang kita buang penutupnya bawah atas dan kali ini saya akan membuat tempat penamatiknya gan yaitu dari botol plastik yang ada tutup atau ada dreadnya gan ya oke kita gunting Hai lalu kita pasin Hai ke seperti ini Hai setelah pas kita bikin untuk tempat magnetnya gan ya magnet ini saya ambil dari korek gas gan ya yang ada magnetnya Hai Oke caranya seperti ini kan kita kasih lubang dua yang satu bat kabelnya nah yang seperti ini dan yang satunya buat magnet dan kabel gan ya jadi ada dua lubang besar dan kecil kan oke kita paskan kita atur jarak itu antara magnet dan kabel itu dua milikan Hai karena berpengaruh dari kelistrikanya kan atau percikan apinya kan Hai oke setelah plus kan Mari kita lem menggunakan lem bakar gan hai 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 Oke kali ini saya menggunakan lem bakar Hai Hai karena alatnya nggak ada kan kita bakar pakai korek yang penting hasilnya lumayan kan hai 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 Oke seperti ini Hai selanjutnya kita rangkaikan bagian-bagiannya jangan sampai kebalikan yang antara besar lubang atas sama bawah itu lain kan patokannya gambarkan kalau gambarnya hadap ke atas yang ke atas teruskan ya karena kalau kepala kebalik itu nggak bisa masukkan nah oke kan yang terpenting itu saringan kan cara bikin saringannya yaitu cuman tutup yang atas diambil terus kita lubangin dengan paku seluruhnya kan fungsinya itu untuk menghambat wap Hai dari spirtus itu kan jadi waktu kita patik memicu nya ada tekanan wap spirtus game yang bisa bikin bunyi Oke untuk keamanan dan saya menggunakan Hai baut Gibson gunnya ini cukup dikasih dua aja kan atas bawah supaya kalau kita mainkan tidak loncat gunnya bisa berbahaya gun kita kasih atas bawah gunnya Oh ya kalau kasih saringan itu lubang yang nomor 2 gunnya lubang nomor 2 gun atau kaleng yang nomor 2 gun tempat saringannya oke selanjutnya kita pasang tempat pemantiknya akan yang berdari botol tadi yang ada gradenya yang tempat pemantiknya itu udah kita bikin tadi kan oke kan jika video ini sangat berguna jangan lupa subscribe like dan dikomendkan ya Nah ini kenampakannya kan dari depan dan dari belakang Hai Oke selanjutnya untuk finishing nya kita gunakan solasikan supaya baut tadi tidak ke menggores pada kulit anak kita kan waktu bermain oke kan yang terpenting itu pendampingan orang tua kan untuk melakukan permainan ini kan Hai besar kecilnya suara itu dihasilkan dari uap spirtus itu kan semakin banyak op spirtus semakin kencang pulakan bunyinya nah ini tampak depan kan dan ini tampak belakang dan selesaikan ya Hai 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 Hai